Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya abang-abangku. Ya kita yang terima kasih ya. Masih ingat kita sering kirimin makanan. Oh iya. Ngomong-ngomong apa kabar tuh asrama merah putih? Oh ya aman. Apalagi sejak kalian keluar. Tugas kita jadi enteng. Udah gak ada lagi tuh. Anak-anak brother kayak kalian. Udah dulu ya. Kita pergi ya. Makasih ya. Dati. Jangan lupa itu pintu. Dadah. Lo langsung balik rumah bangkit. Enggak sih. Kayaknya aku udah siap buat balik rumah. Ah itu cempetan aku. Ada yang mau aku anterin pulang juga? Enggak. Santai. Thank you. Aman-anaman. Aman. Thanks ya. Udah bantuin. Aku yang seharusnya bilang thank you. Bye. Tadi semua. Bye. Bye. Nanti. Nanti ya. See you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Guys. Kalian boleh pulang duluan kok. Gue mau nganterin kikan ke rumahnya. Jangan dong. Kan gue udah bilang dari awal. Gue akan nemenin lo sampe akhir. Kita bakal temenin kok. Makasih ya. Pak kakak udah bantu aku keluar dari rumah bangkit. Dan cempet papa. Sama-sama. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Bapak udah tidur? Bapak kamu gak ada disini. Hah? Tante udah serahin bapak ke dinas sosial. Boro-boro Tante serahin bapak kamu ke dinas. Bapak kamu kabur. Kabur kemana Tante? Gak tau. Tante udah berusaha nyari tapi... Gak ketemu. Tante dari tadi disini. Dunggu dia balik. Aku harus cari bapak. Bapak itu belum dulu. Guys. Kita bantu cari juga ya. Yuk. Bukanlah secipta roksar abadi. Tidak ada orang bisa ambisipasi dekat rhythm. Langsung dari speakers. Tidak ada dirima melancu konsipasi. Ciptakanlah enigma. Karismat di baku rimang. Dengar kami kalian cari mati. Untuk cari enam sinas. Ciptakan energi orang. Dengarkan purka bersinar. Bisa ku tak akan tak terangkan bimbing-bimbingmu. Meraih mencapai amatku. Cahayakan hidup kau. Berapikan jiwa kami terbakar. Pah. Danang. 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 Pah. Tanya orang kayak gimana sih? Pah. Mau luar kemana? Yaudah. Kikan. 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 Eh, udah-udah. Anak, mungkin di tau jalan lain. Tapi nanti kok mesti di. Kita kesini aja. Lebih cepat. Masih nanti ketemu juga kok. Yaudah lebih cepat ya. Danang. Om Danang. Kiri aja gak? Kiri ya. Kiri aja lah. Om Danang. Om. Om. Eh, itu cocok. Ya. Kiri kan. Kiri kan gimana? Yaudah gini. Coba kamu inget-inget. Kira-kira papa kamu bakal datangin tempat apa? Kak. Aku udah samperin semuanya ke sekolah aku. Makam nini di depan. Papa gak ada. Kiri kan. Kamu jangan putus asa dulu ya. Kita pasti semua bisa kok nemuin bapak kamu. Coba kamu inget-inget sekali lagi deh. Tempat yang sering kamu datengin sama bapak kamu. Tiap pagi, siang, sore, atau malam gitu. Coba kamu inget-inget lagi. Aku sama papa sering ketama deket pasar. Nah. Tapi kayaknya gak mungkin deh. Soalnya udah malam gini pasti udah tutup. Gak ada yang gak mungkin. Kita coba kesana ya. Coba kamu arahin. Ya, kesana. Ingat kaki gue, please. Sampai jumpa. Pa. Pa. Ajugot Julian Aigen Ajugot Ajugot Hahaha, kira-kira. Lihat ikan sama bokapnya, gue jadi kangen bokap juga. Akhirnya mereka ketemu ya, guys. Jadi gue bisa pulang ya, ini banyak urusan banget nih. Iya, ya. Cepet, bye. Udah juga gue nih. Bapak, Bapak, jadi diajak jalan, terus naik mobil, jahat, orang jahat. Terus kabur ke sini, tempat main sama sekitan dulu. Pak, Ki kan minta maaf ya, Pak. Ki kan janji nggak akan tinggalkan papa lagi. Anji. Hahaha. Hahaha. Besar. Gemuk. Hahaha. Kalian pulang dulu aja. Lo gimana? Nanti gue telfon bokap buat jemput gue kesini. Kamu yakin? Yakin? Negara gue yang adepin ini sendiri. Ya udah. Kita duluan ya. Anah. 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 Maafin aku. Sebenernya aku masih keberatan kehilangan mama. Sampai sekarang juga masih. Makanya aku gak siap ngeliat papa punya pengganti mama. Tapi aku tau kok, aku harusnya bisa ngertiin papa. Cuman karena aku berduka, bukan mererti papa gak bisa ngejalanin hidup papa. Papa juga berhak bahagi aku. Harusnya papa yang minta maaf, Ana. Yang harusnya bingkertiin kamu. Papa juga sangat kehilangan mama. Tapi papa takut kalau papa gak bisa membesarkan kamu sendirian. Maafin papa ya. Kalau papa terlalu cepat mencari pengganti mama. Selama aku di rumah bangkit, aku belajar buat berdamai sama keadaan aku. Awalnya aku pikir papa emang sengaja ngebuang aku ke rumah bangkit. Biar papa bisa bebas cari berhubungan sama cewek lain sama cewek manapun. Tapi di rumah bangkit, aku ketemu sama seseorang yang mungkin masalah hidupnya lebih pelik. Tapi dia tetap mencintai bapaknya sepenuh hati. Dimana orang lain ngeanggep bapaknya tuh gak berharga. Dia tetap hormat dan dia tetap ngebela bapaknya. Aku sadar aku harusnya bisa kayak dia. Aku harusnya bisa lebih ngertiin papa. Harusnya aku bisa ngeliat kelebihan papa bukan cuman kekurangannya aja aku. Sayang kamu gak perlu minta maaf. Papa janji. Papa akan berusaha memperbaiki komunikasi antara kita. Kalau semua kita bicarakan. Papa yakin gak akan ada salah paham seperti ini. Dan kamu harus tahu. Gak ada yang lebih penting buat papa selain kamu. Dan papa gak bisa kehilangan kamu. Jadi gak perlu minta maaf lagi ya. Jadi gak perlu minta maaf lagi ya. Karena kamu anak papa. Dan selamanya... Papa akan menyayangi kamu. Dadah. Terima kasih. 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 Kay? Iya. Laura. Dia punya rencana jahat buat anak. Maksudnya? Maksudnya? Eh... Maksud lo apa? Ini ide lo. Ngomongnya bisa. Cukup bisa. Cukup bisa. Kerja sama aku. Oke, aku tahu caranya. Oke. Sudah, Stan. Ini sakit? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kikan. Kikan? Kikan? Kau apa kabar? Baik. Kau apa kabar? Baik. Halo, Kikan. Hehehe. Hehehe. Eh... Pak, kenalin ini Om Danang. Papahnya Kikan. Halo, Mas. Hehehe. Kikan, terima kasih ya. Kamu sudah menyadarkan anak. Semua kesadaran dari anak sendiri ke Om. Om janji. Om akan membantu kamu sama Papa kamu untuk memulai hidup yang baru. Pertalian kita nggak akan berakhir di sini. Makasih ya Om, Kak Ana. Selamat. Oh iya, tadi aku baru selesai masak. Mau makan bareng nggak? Boleh. Masuk. Masuk. Iya iya iya. Masuk. Makasih ya Om. Ah. Memang kebetulan kami belum sarapan sih. Hehehe. Bukan masak. Enak. Hukuk. 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 Anak, Anak, I'm coming now. Gak usah pura-pura. Kamu pasti acting sakit kan? Biar aku kasihan sama kamu, terus aku maafin kamu gitu, iya kan? Han? Eh, badan kamu panas banget. Kenapa bisa kayak gini sih? Ya kan kemarin aku kehujanan. Kamu gak mau jemput aku sih. Oh, kenapa jadi nyalain aku? Yaudah, yuk kita ke dokter sekarang. Nah, gak mau, gak mau. Gak mau ke dokter. Kenapa gak mau? Nanti apa-apa, gimana? Ya maafin aku dulu. Kamu biarin aja nanti aku tambah sakit. Gak usah bandel. Nurut sama aku kok dibilangin. Ayo, udah, ayo kita ke dokter ya. Badan kamu panas. Ayo. Gak mau, maafin aku dulu. Bener-bener ya? Lagi sakit aja masih bisa ngancem. Gagulin. Aku tahu, kamu gak mau aku sakit karena kamu sayangkan sama aku. Oke, Han. Aku mau maafin kamu asalkan kamu mau ke dokter. Bener nih, gimana kalau kita ke mall aja? Ngedate. Eh, apa-apaan? Enggak, gak ada, gak ada, gak ada. Kita ke dokter, kita ngedate di rumah sakit, oke? Gak mau, kita ke mall aja. Gak bisa gitu. Gak, yuk, yuk, kita ngedate. Kita ngedate di dokter, oke? Kita ngedate di rumah sakit, ya? Yuk, ayo, 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 ayo. Wah, bayi besar. Ayo, ayo. Yuk. Hmm. Q längils k système b испakwa. Bawalkan struggle yn d locations zugat terk odli. Gawalkan luキarang pila yang tuakannya. Ini... Terima kasih telah menonton Terima kasih ya, aku udah memperjuangkan aku Nih, Mami lihat ini, Mi Itu Arsene, bukan hantunya Ya ampun Mami, mana mungkin Jin makan sama hantunya Arsene dong Mami sih waktu Laura bilangin di awal-awal gak percaya Mereka tuh memang keterlaluan Ibu hamil masih juga di prank Iya kan, coba Mami dengerin Laura dari awal Mana mungkin kayak gini Iya, iya, maafin Mami Mulai sekarang, Mami gak mau lagi percaya sama omongan orang Mami hanya mau percaya omongan kamu Oke? Oke Halo Selamat siang, Bu Cika Selamat siang dengan bapak siapa? Saya papanya Ana Oh Saya mau kasih tau Kalau Ana sudah pulang ke rumah Oh iya Saya juga sudah diskusi dengan Ana Jadi mulai hari ini Ana tidak akan kembali ke rumah bangkit Terima kasih banyak ya, Bu Cika Berkat bantuan Bu Cika dan rumah bangkit selama ini Hubungan saya dengan Ana membaik Saya senang kalau Ana sudah berubah, Pak Oh iya Saya juga mau kasih tau Kalau Kikan juga tidak akan kembali ke sana Saya sudah menyiapkan pengacara Untuk mengurus kasus Kikan Dengan keluarga yang menempatkan di rumah bangkit Sekali lagi terima kasih ya, Bu Cika Tapi, Pak, itu ke... Halo? Ih, Bapak sama anak sama aja Anaknya keluar dari sini dengan cara kabur Ini bapaknya cuma ngasih tau lewat telpon Padahal, waktu pas masuk sini Itu dia mohon-mohon sama Mami Ih, Mi, itu parah banget nih Gila, kalau aku jadi Mami sih Aku bakal cari cara buat ngebales mereka Iya, benar Mami gak mau kan terus-terusan diremehin kayak gini Itu udah keterlaluan kalau menurut Laura Gaby, aku gak terima loh Mami digituin Alexa Kamu udah dapet investor buat usaha kita Tenang aja, Mas Tommy Saya sudah dapet beberapa investor Yang sangat tertarik untuk invest pada startup kita Tapi, mereka gak cuma ngomong doang, kan? Saya baru akan bertemu sore ini Tapi, saya sangat yakin mereka sudah serius Saya yakin Setelah bisnis kita running Kita akan langsung melesat Saya juga sangat yakin, Mas Setelah kamu bertemu dengan investor-investor Segera kabar kami, ya Baik, Cik Kalau gitu, sekarang kami pamit Karena masih harus bertemu dengan klien yang lain Oke, ditunggu kabar baiknya, ya? Pasti Sampai jumpa, Mbak, Mas Lex Kamu Jangan gampang percaya sama mereka Kamu kan baru kenal Dan jadi ada baiknya Kamu ngecek dulu background mereka Karena duit yang diinvest Itu gak sedikit loh Pep Lo tuh gak tau apa-apa tentang bisnis Jadi gak usah ngajarin-ngajarin gue gitu Tengah aja gue udah cek kok Semua perusahaan mereka itu berhasil semua Dia udah pasti cuhan Oh iya Ini yang kotor-kotor lo yang ngurusin ya? Ini kapel Di umur yang muda gitu Udah punya banyak bisnis yang sukses Itu beneran? Ya bener lah Contoh gue Harusnya Makin muda, itu makin sukses Udah Gue mau cabut Antain gue ya Yuk Dari kamu yang suka minum kopi Dan kini Ku cinta mati Ku rasa kini ku sedang diwabuk cinta Pada orang yang tak pernah ku nunggu Ini kau Ini kau Yang namanya cinta Tak percaya aku jatuh padanya Ku rasa kini ku sedang diwabuk cinta 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 Gak ada kayak gitu Gak ada kayak gitu Kamu halu Beneran deh kamu halu Kini ku sedang diwabuk cinta Minum Halu Kini ku sedang diwabuk cinta Kini ku sedang diwabuk cinta Kini ku sedang diwabuk cinta Oke. Mama nih masih bisa hamil lagi. Bisa dibilang, ini kesempatan kita terakhir. Papa nih, pingin punya anak laki-laki. Masa kayak sendirian. Pernah kebayang gak? Usia segini, harus hamil. Kalau terjadi ya papa sama mama, potong jawab. Mau? Enggak, 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 enggak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak. Tolonglah. Tidak. Kate, apaan sih papa kamu tuh aneh deh? Masa minta anak cowok sama mama? Berkali-kali minta. Masih ada kesempatan lah. Inilah, itulah. Apalagi puncaknya ya waktu kemarin dihabis ulang tahun. Masa mama disuruh hamil? Dia mau minta anak cowok. Ya bener aja, Kate. Apalagi setelah mama mau ulang tahun, mama dipaksa ikut bayi tabung. Dia bilang ini kesempatan. Mama masih bisa. Enggak mau amet-amet aneh. Geli mama, genetnya minta ampun. Enggak, pokoknya malam ini mama tidur sama kamu. Boleh, enggak boleh. Boleh kan ya? Enggak boleh juga mama tidur sini. Enggak, Kate. Mama tidur sini. Ah, enggak mau. Ma, kenapa tidur di kamar gate sih? Ma, tega bener ngebiarin papa tidur sendiri. Geli! Lo bisa bantuin gue gak? Ambelin VR gue dari Mama Cika. Lo bayar. Oke. Nih kuncinya. Lo ambil sendiri aja. Ntar kalo ke gate gimana? Pokoknya lo harus tunggu ancang-ancang dari gue. Nanti gue kasih nomor rekening gue. Lo tinggal transfer aja. Eh? Yang penting lo harus tunggu ancang-ancang dari gue, oke? Jangan main masuk aja. Oke. Tidak. 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 Pengumpet disitu dulu. Nanti gue kasih ababe ya. Masuk! Mami! Hai, sini sini! Mami kok belum pulang sih? Aduh, Mami tuh lagi hamil. Gak baik kalo kerjaan terus diporsir kayak gini, Nih. Ya, abis mau gimana lagi? Tuh, liat. Masih numpuk. Dan ini kan harus cepet selesai. Mami tuh bener-bener wanita yang nangguh banget ya. Lalu kan udah gini pengen kedika ya, Mami. Mami... Eh, Lora, ini kenapa? Kok jadi tiba-tiba nangis? Lora, kamu kenapa jadi nangis sih? Lora, ayo, ayo. Kenapa? Cerita sama Mami. Kenapa, kenapa? Kenapa? Mami... Mami, Lora mau curah. Dia udah cerita sekarang. Cerita dong. Mami gak bisa, Mami gak bisa di sini. Ini hati, hati lor aku segera. Kesek banget. Lora mutu muda rasakan. Yaudah, yaudah. Yaudah, yaudah. Yaudah, yaudah. Kita keluar yuk. Kita ngobrol keluar. Mami jadi istirahat dulu. Yuk, yuk, yuk. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Sini, sini. Aduh, ya ampun. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Aduh. Aduh, aduh, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, disini, sini, ya. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Kita cerita disitu, ya. Kita duduk. Situ aja, situ aja, situ aja. Dimana? Oh, di sofa. Yaudah, ayo, ayo. Sini, sini. Kita ke sofa. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Udah. Cep, 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 cep. 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 Ayo, ayo. Inhale dulu. Inhale. Exhale. Inhale. Tahan. Aduh. Dua, tiga. Exhale. Udah tenang apa belum? Hmm. Udah siap cerita? Nggak. Tak. Udah. Lami rasa itu sakit. Lami tiritu. Terus. Udah. Udah. Cep, cep. Cep, cep. Mami berat lagi. Aku berat banget. Aduh, Mami jadi bingung nih. Gimana sih? Inhale. Excel. Excel, udah kamu udah siap mau cerita? Atau jangan-jangan masih mau nangis lagi? Hah? Gimana? Hah? Udah siap mau cerita? Mami... Iya, mau cerita apa? Ayo cerita. Mami, aku udah ngapak. Hah? Aku udah ngapak, Mami, makasih ya. Gengar ya? Aduh, kenapa sih itu anak? Mami, tunggu-tunggu, Mi. Iya. Kamu kenapa? Aduh, Mi. Kamu kayak kesetana. Gawat kenapa? Ibunya Aidan. Pulang aja. Mama! Sakit, Ma. Mama ngabis-ngabisin uang di sini buat apa? Gak ada artinya, tau gak? Pulang. Ibu, ibu, ibu. Ada apa ini, ibu? Kami sengaja masukin Aidan ke sini. Supaya apa? Ya, supaya dia sembuh dari kecanduannya main games. Iya. Hah? Nah, sekarang kami berkunjung ke sini. Eh, dia malah asik-asik main games. Ini gimana sih? Aduh, gak mungkin, Bu. Kan semua peralatan gamesnya itu udah saya sita. Dan saya udah kunci di ruangan saya. Terus? Kok ini? Ini apa? Hah? Kok ini? Aidan udah ngaku loh. Hah? Ya kan kamu ngaku kan? Dia bisa bayar orang di tempat ini untuk melakukan apapun yang dia mau. Bukan main. Bukan main. Tempat ini memang bener-bener gak profesional. Anak saya bukannya bener, malah tambah gak bener. Ibu, ibu, ibu sabar. Bapak juga sabar. Kan kita bisa bicarakan ini baik-baik ya, Pak. Gak, gak bisa. Ya. Ini bisa saya viralkan. Aduh. Biar parents yang lain tau. Mereka masukin anaknya kesini. Bukan tambah bener. Malah tambah kacau. Ayo, Pak. Udah pulang, pulang. Kacau. Kok bisa alat VR itu ada sama Aida? Darma! Ibu, ibu. Iya, ibu, ibu. Gagetin aja. Cepat sekarang kamu kumpulkan anak-anak di aula. Sekarang! Sekarang! Iya, 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 ibu. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Sok, sok. Pada ke aula, ke aula. Kasih tau temen-temen yang lain ke aula. Iya. Ayo, sok. Sengok. 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 Mah, kalo Laura gak jadi ikut ke malo gak apa-apa gak? Laura pengen ke rumah bangkit soalnya. Nanti Mama tinggal turunin Laura di mana aja nanti Laura pesen aksi atau apapun. Tuh, men? Ada apa sih? Enggak, soalnya di rumah bangkit tuh lagi banyak masalah, mah. Nah, Laura pengen nanti bantu aja, gitu. Mama bangga sama kamu, Laura. Ternyata kamu mewarisi jiwa sosial mama. Asal kamu tahu ya, Laura, rumah bangkit itu mama bangun buat kamu. Karena itu melupakan warisan mama buat kamu nanti. Jadi wajar kalau sekarang kamu ngurusin rumah bangkit. Supaya kamu tahu apa aja yang diperlukan agar rumah bangkit bisa jebel maju. Oke? Pak, Laura depan ya. Coba cek rekaman CCTV yang semalam. Saya yakin sekali kalau Aidan dapat alat gamesnya itu semalam. Cepet ya, cepet ya. Stop! Diam! Tuh. Iya, Mia. Kok gak kelihatan ya pas Aidan masuk ke ruangan mami? Hmm. Saya yakin ini pasti pekerjaan orang dalam. Orang yang pinter IT. Karena server kita itu semuanya ada di cloud. Atau, Mia, ada orang yang bayar buat orang yang jago IT. Benar juga. Eh, kamu semalam itu ngapain? Hah? Hah? Saya di sini aja, Mia. Kamu di sini tapi kamu gak lihat. Berarti server itu sempat rang dong. Saya potong gak, Ju, kamu ya? Jangan, Mia. Mau doang. Please. Shhh. Oh, Im. Ayo, 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 ayo. Kalau saya ini gak salah. Saya juga tahu kalau mami itu gak salah. Hah? Cuma kan masalahnya itu bayang ada di ruangan mami. Iya. Tapi kok bisa ya? Mami gak tahu siapa yang ambil bayang itu. Padahal kan ini pintunya ada yang rusak. Eh, atau mungkin, Mi. Yang ambil bayang itu pas ruangan jatuh belum dikunci. Ah, tapi semalam saya di sini terus kok sampai pulang? Ya, siapa tahu dia masuk pas mami lagi ke toilet gitu. Sok, atuh, mami inget-inget lagi. Mami ada keluar gak? Mami, kamu mau. Mami, lo udah mau curah. Curah, dia udah cerita sekarang. Ayo cerita dong. Mami gak bisa, Mami gak bisa di sini. Hati, hati lo orang susah. Iya, 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 iya. Kita keluar yuk, kita ngobrol, mbak. Kita cerita di situ ya. Kita duduk situ. Di situ aja, situ aja. Di mana? Oh, di sofa. Yaudah, yaudah, yaudah. Ayo, coba tenangin, tenangin diri. Coba, coba. Ayo, sudah. Kamu udah siap mau cerita? Atau jangan-jangan masih mau nangis lagi? Hah? Udah siap mau cerita? Mami. Iya. Mau cerita apa? Ayo cerita. Mami, aku udah ngomong-ngomong, Mami. Hah? Aku udah ngomong-ngomong, Mami. Mami, makasih ya. Ternyata dia biang kerofnya. Udah tau, Mie, siapa? Udah tau. Itu dia orang itu, mbak. Maling teriak, maling teriak. Mami, Mami. Mami baru denger apa yang terjadi loh, Mami. Aku benar-benar gak nyangka, Eden, kayak gitu. Iya. Mami juga gak nyangka. Kok ada ya yang tega ngelakuin ini? Padahal kita di rumah bangkit ini membantu anak-anak yang bermasalah. Wah, yaudah. Gini aja, Mami. Mami serahin aja semuanya sama Laura, oke? Mami percaya kan sama Laura? Iya. Makasih ya, Laura. Kamu memang bisa diandalkan. Hei. Enggak usah senyum-senyum. Iya, ini. Mami. Mami. Maaf banget ya, kemarin kita semua sempat ngerjain Mami, sempat nyusahin Mami. Karena jujur aja, anak, disana dia... Mami tahu, pasti ini semua ulahnya si Laura. Pasti dia yang minta bayaran sama anak-anak, agar anak-anak bisa berbuat apa aja di rumah bangkit. Bukan cuma itu, Mi. Laura, Agni, Prisa suka ngebully anak-anak. Mereka juga suka malakin barang anak-anak untuk dijual lagi. Mami, Mami ingat gak waktu itu aku pernah nunjukin gudang? Ingat? Nah itu, isinya semua barang hasil palakan. Aduh, andai aja waktu itu Mami dengerin omongan kamu. Gak mungkin Mami sampai disalahin seperti ini. Mami kenapa gak ngelapor aja ke bundanya Laura? Iya, niatnya juga begitu. Tapi kan Mami gak bisa gegab, Paket. Kalau Mami aduin ke Bunda Pingkan tanpa ada bukti, bisa-bisa malah Mami yang dipecat. Kan kamu tahu sendiri, Laura itu anaknya Bunda Pingkan, pemilik rumah bangkit. Oke, Mami tinggal nyari bukti aja. Itu satu-satunya cara supaya Bundanya Laura bisa ngeliat kelakuan anaknya. Kamu mau kan bantuin Mami? Buat dapetin bukti, biar Bunda Pingkan tahu kelakuan anaknya. Mau ya? Please. Anak-anak Bundel ini sudah Mami bawa kembali ke rumah bangkit. Dan mereka terbukti berbohong. Welcome home, Destan. Jadi saya punya strategi khusus untuk keluarin single kamu. Maksudnya gimana ya, Pak? Demo aku diterima, loh. Tapi mereka maunya aku duit sama orang lain. Oke. Bisa jadi perasan gaya anak lu itu sebenarnya pertanda. Ya gak sih, guys? Terima kasih. 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 Terima kasih.